Halo teman-teman semua, selamat datang di Tau Sigil Channel. Pada video kali ini kita akan membahas cara membuat daftar pustaka atau daftar referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Nah teman-teman barangkali saat ini sedang menyusun skripsi, tesis, atau disertasi, atau karya tulis yang akan dipublikasi di jurnal. Maka teman-teman membutuhkan cara penyusunan daftar pustaka menggunakan aplikasi. Karena beberapa perguruan tinggi atau jurnal yang dituju umumnya mencaratkan penyusunan daftar pustakanya menggunakan aplikasi. Sebut misalnya Mendeley, atau E-Note, atau beberapa aplikasi lainnya. Untuk memulai penggunaan aplikasi Mendeley, teman-teman pertama harus mendelot aplikasinya. Caranya, kunjungi laman Mendeley di mendeley.com, kemudian klik menu download, lalu kemudian disini Anda mendownload aplikasinya sesuaikan dengan perangkat yang Anda miliki. Setelah selesai di-download, lalu kemudian di-install. Nah, cara menginstallnya, teman-teman tinggal mengklik ya file yang sudah di-download tadi, kemudian klik run, kemudian install. Kemudian akan, sistem akan menginstallnya, lalu klik finish. Setelah selesai di-install, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Penggunaan Mendeley ini Anda diwajibkan memiliki akun di Mendeley ya teman-teman ya. Caranya, kita daftarkan dulu ya akun kita, yaitu di menu ini kita ketikan alamat email kita. Misalnya, oke setelah itu saya klik continue. Nah, karena email yang saya ketikan ini belum terdaftar, maka diminta ketikan nama. Saya ketik nama saya. Oke, kemudian password yang akan saya daftarkan. Misalnya saya gunakan password ini. Oke, lalu kemudian klik register. Oke, setelah itu baru kemudian klik continue. Nah, kita akan dibawa kepada menu Mendeley yang seperti ini. Setelah kita memiliki akun Mendeley seperti ini, maka tahapan selanjutnya adalah memasukkan paper-paper yang dijadikan sebagai sumber referensi pada paper yang kita tulis. Misalkan pada tulisan saya ini, saya menggunakan sumber referensi yang saya download. Nah, 9 artikel ini saya harus masukkan ke akun Mendeley saya. Caranya, saya block semua. Kemudian saya klik kiri, tahan, kemudian arahkan ke akun Mendeley-nya atau ke aplikasi Mendeley-nya. Oke, setelah sampai begini, maka kita lepas. Lalu kemudian paper-nya diunggah di akun kita. Cara mencintasi paper-paper yang kita unggah tadi di akun Mendeley kita, caranya adalah misalkan paper ini atau tulisan ini ya, saya akan merujuk beberapa paper yang saya unggah di akun Mendeley saya. Kita klik referensi, menu referensi, kemudian disini kadangkala belum muncul ini Mendeley site ya, jadi untuk memunculkannya kita kembali ke menu Mendeley, klikkan Mendeley kita. Kemudian di menu tools-nya kita klik, lalu kita installkan Mendeley site for Microsoft Windows-nya. Jadi maksudnya kita harus menginstalkan Mendeley kita di Microsoft Windows-nya terlebih dahulu untuk bisa digunakan. Oke, baik, kalau sudah terinstall seperti ini teman-teman, maka kita tinggal klik ya, ini aplikasi menu-nya atau logonya ini ya. Kemudian kita harus login juga disini akun Mendeley kita ya. Kita klik get starter, kemudian kita masukkan akun yang kita daftarkan di Mendeley. Misalnya ini akun yang kita gunakan tadi, lalu kemudian ketikkan password-nya, kemudian send in. Baik, setelah kita berhasil lodging ke Mendeley-nya, baru kita bisa menggunakannya. Nah, cara penggunaannya gimana? Nah, misalkan pada tulisan saya ini, saya menggunakan beberapa artikel yang saya jadikan sebagai referensi ya. Misalnya kalimat ini saya rujuk dari tulisannya Big Heart, katakan begitu. Untuk penggunaannya kita bisa hapus di sini ya, kemudian spasi, lalu klik saja ini artikelnya ini ya. Kemudian klik Insert Citation ini. Oke, disini sudah muncul ya, setelah itu misalnya paper yang kedua, katakan disini saya, yang saya beri tanda kuning ini ya, katakan saya ambil dari paper yang kedua, ya misalnya ini ya, paper dari Orchidate, ya kemudian Insert Citation lagi. Kemudian yang ketiga, katakan ini ya. Oke, kemudian saya ambil dari sini, sebut begitu, lalu kita lanjut lagi ya, yang keempat, ya misalnya saya ambil dari tulisan yang kelima, katakan begitu ya. Oke, jadi bisa diteruskan nanti ya. Nah, sekarang tahapan selanjutnya lah, mensisipkan atau memuat daftar pustakanya pada tulisan kita, biasanya kan pada akhir tulisan itu, misalnya di akhir bab atau di akhir tulisan, ada referensi atau daftar pustakanya. Oke, untuk memuatnya ya, maka kita tinggal kembali ke sini ya, ke menu More, lalu kemudian kita klik Insert Bibli Graphy. Kita klik, kita klik Continue, nah disini otomatis sudah memuat semua, ya, paper-paper yang kita jadikan sebagai referensi pada tulisan yang saya buat ini. Jadi mudah kan? Jadi inilah cara penggunaan Mendeley untuk digunakan dalam tulisan kita. Semoga bermanfaat.